Pemirsa, selama bulan suci rambadan ini, menu berbuka andalan dapat kita jumpai di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal. Menu andalan tersebut ialah cendol, peluluk, dan cincau. Menurut para pedagang, penjual menu berbuka puasa jenis ini cukup ramai pembeli. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindaudina pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Beluluk atau kolangkaling, cendol merah, cendol hijau, dan cincau. Merupakan jenis makanan yang dapat dengan mudah dijumpai selama bulan suci rambadan. Jenis makanan tersebut cukup banyak tersedia selama bulan suci rambadan ini, dan menjadi menu andalan masyarakat ketika berbuka puasa. Hal ini dikarenakan proses penyajiannya yang cukup sederhana, yang dapat dicampur dengan minuman lainnya seperti es teh dan es sirup, serta memiliki cita rasa yang nikmat untuk melepas dahaga. Tak hayal menu andalan ini pun menjadi cukup ramai di perumasyarakat. Latifa, salah seorang pedagang menuturkan, dirinya setiap tahu menjual aneka jenis makanan seperti bululuk, cendol, dan cincau. Menurutnya, menu andalan ini akan ada ketika bulan suci rambadan, sebab penjualannya cukup ramai dan menjadi andalan masyarakat untuk menu ketika berbuka puasa. Selain itu, untuk harga sendiri cukup relatif murah, seperti harga beluluk atau kolang kaling dijual di harga Rp 15.000 per kilonya, cendol Rp 5.000 per bungkus, dan cincau Rp 5.000 satu iris. Dari jenis makanan tersebut, beluluk atau kolang kaling cukup banyak peminatnya. Halsenada juga diungkapkan ida. Meski saat ini jenis makanan andalan seperti bululuk, cendol, dan cincau diminati masyarakat. Namun ia tidak terlalu banyak menstok makanan jenis tersebut, sebab jenis makanan tersebut tidak tahan lama jika harus berhari-hari dijual. Surya Kurniawan Cik TV melaporkan. Surya Kurniawan Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!